Wakil Presiden Maruf Amin mendukung diungkapnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J secara transparan dan sejelas-jelasnya. Sehingga Wapres ingin rekonstruksi yang digelar Bares Krimpolri harus mampu mengungkap titik terang atas kasus pemenembakan Brigadir J. Bares Krimpolri bersama tim jaksa penuntut umum pada 30 Juli menggelar rekonstruksi insiden penembakan yang mengakibatkan kematian Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo di Jakarta. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu menuntaskan kasus penembakan Brigadir J secara jelas dan transparan. Seusai peran rita Presiden Jokowi yang seperti dikatakan Wakil Presiden Maruf Amin saat mengunjungi pameran industri kecil dan menengah Bali bangkit di Taman Budaya Art Center Depansar Bali. Meminta agar kasus penembakan Brigadir J harus diproses secara tuntas dan jangan ada yang disembunyikan. Karena itu pengungkapannya harus dibuka secara terang benderang kepada publik. Mantan Ketua Mujem Majelis Ulama Indonesia ini berharap, Krenk Kronstrukturi mampu mengungkap titik terang. Minimal menguak titik awal terjadinya masalah yang menjadi pemicu terjadinya penembakan terhadap Brigadir J. Jangan ada yang ditutup-tutupi semua, dibuka. Karena itu untuk membuktikan, kemudian selain di BAP juga direkonstruksi. Untuk mencocokkan, untuk meyakinkan apa yang selama ini di BAP, supaya lebih jelas. Rekonstruksi atas insiden penembakan terhadap Brigadir J digelar di rumah Dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Menghadirkan seluruh tersangka, di mana selain Sambo juga berada dari Chad Eliezer, Bripkari Kirizal, Kuat Maruf, dan istri Sambo Putri Cicandrawati. Mereka hadir didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing untuk memeragakan ulang ke-78 adegan dalam proses rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Terima kasih.